remnya dalam banget kan ini salah satu cara untuk mengetahui kalau kampas kalian sudah habis atau sudah tipis banget sebenernya cara lain ada yang lebih mudah sih ya, dilihat aja kampasnya nah si reyanya ini kemarin pas terakhir sentul, gue sesi kedua itu, sesi ketiga udah gak main lagi karena kampasnya bener-bener sampai paling sisa 2 mili lagi kali jadi di episode home garage kali ini episode 5, kita akan mengganti kampas si Brembo GP4RX yang di reyanya ini kampasnya apa? kita lihat habis ini ya alright, jadi si Brembo GP4RX ini sebenernya kita sebenernya untuk Brembo itu kampasnya gak mesti selalu Brembo karena sebenernya Brembo itu stok di pasaran tuh yang gue tau ya yang gue nemuin itu jarang jadi beberapa alternatif biasanya sih kalau di iron pakainya Galver ya atau si Brembo ini jadi ini seperti kalian udah liat di intro tadi kampasnya si Brembo Sintered tapi ini kalau gue perhatiin berbeda sama yang bawaan kaliper orinya harganya berapa? ntar gue cek dulu ya oke guys, jadi ini dia kemarin belinya satu biji harganya satu biji maksudnya buat satu kaliper karena kan ini dijual terpisah karena mungkin ada yang pake di setup satu kaliper misalnya ZX25 atau misalnya kayak X-Max gitu ya kan jadi satu itu harganya 1.080.000 jadi dua ini harganya 2.160.000 2.160.000 oke kalau gitu ini yang akan kita pasang karyanya hari ini beserta seperti biasa gue pasti ada sharing tips-tips juga seperti biasa juga kita akan menggunakan tools yang kita punya sebaik mungkin kalau gitu let's go kita gantiin si campasnya tools jadi hari ini kita bakal pake kunci soket yang lumayan gede ini habis itu kepalanya kita bakal pake yang L dia L berapa? kita cobain dulu ya dia pakainya 8mm kebali so kita akan buka dulu jadi kita pasang dulu kepalanya terus kita buka sih baut pitch nya jadi kita pastiin dulu eh kembali kebalik arahnya bener kalau buat ngelepas ya dia bukanya agak seret gitu karena gue pakein thread lock as always biar dia rongga-rongga bautnya tuh terisi jangan lupa selalu pake tray biar api buka satu lagi nah guys seperti kalian yang bisa liat bautnya kan putih-putih biru gini kan ini tuh cairan thread lock nya jadi nanti sebenernya sebelum masang kita agak bersihin dulu baru pakein thread lock baru nanti sebelum kita ngelepas si kalipernya nanti kan kita jadi kampas itu posisinya saat udah abis kan pistonnya tuh piston kalipernya tuh semakin dorong si kampas untuk deket ke disc brake jadi posisinya minyak semakin turun kaliper pistonnya itu semakin keluar nah jadi nanti kan kampas jadi tebel otomatis kita harus dorong pistonnya balik masuk to do that kita jangan lupa reservoir si di master ramp ini kita buka dulu biar nanti pas kita dorong anginnya tuh bisa minyaknya bisa naik gitu karena kalau nggak dia vakum jadi nggak bisa jadi kita buka dulu si tutup reservoir itu jangan lupa jangan pernah lupa ya ditutupin di sekitarnya biar kalau minyak reme tumpah nggak kemana-mana ini kita udah pernah bahas di episode awal-awal dulu itu dia hati-hati ya guys jangan sampai ada yang kena catnya jadi kita taruh kita amankan dulu kita biarin dulu oke sekarang ini udah kita lepas tapi jangan lupa ya kalau dia tuh kelepas makanya tuh tutupnya gue taruh depan situ biar gue liat terus terus gue inget jadi kalau belok-belokin motornya hati-hati nggak sampai tumpah oke kita tinggal lepas si kaliper hati-hati ini dia agak seret ya cuman ini agak di wiggle-wiggle aja juga keluar cuman hati-hati kalau ntar mentok kepeleknya apalagi kalau udah forge wheels kayak gue kan canda forge wheels belum ding ini nanti liat deh kampasnya tuh udah tipis banget ini bener-bener kalau gue kemarin nggak nyadar terus turun satu sesi lagi disc brake gue udah fix kena oke oke udah sudah lepas kalian coba lihat ini apakah nggak bener nih sisa tinggal 2 mili doang kali ini nah ini guys jadi gue ambilin kampas baru deh buat perbandingan buat perbandingan nih ini kan jadi ini besi besinya kampas itu lah ya terus kampasnya itu tuh yang itu udah abis harusnya tuh setabel ini guys nih tuh liat jadi kira-kira kampas udah abis tuh kayak gitu jadi ini kita lepas dulu kampasnya brembo itu sistemnya very easy ya kalau kayak nissin gue ambilin dulu kali ya biar kalian lihat nah jadi ini dia si nissin korinya renya ya nih untuk perbandingan jadi kalau nissin itu kalian liat kampasnya ini udah jijik banget ya kampasnya cuma masih ada tuh belum abis jadi ini kan kampas ngelepasnya itu kita pakai 2 baut ini jadi 2 baut ini terus dia megang si kampas ditambah lagi si sheng kayak dia neken gitu lah biar kampasnya tuh posisinya pas nah kalau brembo brembo itu dia monoblocknya anyways yang entry level ya kalau yang atas yang udah GP gue gak tau kayak gimana jadi dia tuh cuma ditahan sama si pin ini doang terus dia ditahan sama bentuk kalipernya jadi kampasnya itu ngelok di bentuk kalipernya ini udah mau copot nih udah di ujung banget gak mungkin copot karena dia pasti jadikan disk posisinya di tengah sini dia gak mungkin lepas sih sebenernya kan dia ketahan kejepit disk cuman ya kalian lihat aja ini udah abis banget nah jadi yang tadi gue sebut piston itu yang di dalam ini guys yang nonjol 4 biji ini yang biasa disebut 4 piston tuh berarti kalipernya ini ada 4 kalau 2 piston ya antara 1 2 atau 1 2 begitu guys nah piston itu diameternya macam-macam semakin gede brakingnya semakin kuat biasanya orang upgrade ke Brembo karena piston size-nya lebih besar dari yang sebelumnya nah oke jadi ini yang gue bilang nih kan ini kampas semakin tipis dia semakin maju untuk mepet ke disk ini kan disk duduknya di tengah sini nah jadi nanti kampasnya jadi tebal lagi kita pistonnya harus dorong balik which is dia ngebalikin minyak ke atas ke master ramp makanya tadi kita buka atasnya nah jadi sekarang kita buka dulu ini gampang banget bukanya tengah klik udah keluar tuh kampas tosted is gone satu lagi klik udah keluar lagi ini udah kelihatan pistonnya nah terus pin ini ini bisa dilepas pin ini tuh dia bisa dilepas jadi kalian bisa bersihkan clippernya piston itu hati-hati ya guys karena piston itu kalau baret dia bisa rembes jadinya sama lah kayak asok gini kalau dia baret tuh kan kekikis jadi bisa rembes jadi itu harus hati-hati sebentar deh gue kayaknya melupakan sesuatu tadi harusnya kampasnya itu kita pakai buat ngedorong si pistonnya balik dulu sebelum dilepas karena kalau kita udah keburu ganti pakai kampas yang baru kan dia masih tebel nanti kita susah ngejepit tengahnya karena pasti dia ngepres banget oke guys kampasnya sudah gue masukin kembali terus kita tinggal ambil obeng min terus di dikeluarin gitu loh jadi pistonnya kita akan balik masuk ini jangan dipaksa ya karena biar seaman mungkin untuk pistonnya karena kalau replace mahal gengs nah kayak gini sebenarnya jauh lebih enak kalau pakai quick release kayak disini ini kalau kalian inget dulu x-max ekoriki yang quick release itu kayak race gitu kalau MotoGP kan jadi dia bisa dilepas selangnya itu enak banget jadi dilepas kita bisa ngerjain ini di meja kayak dimana kalau kayak gini kan jadi nempel ke motor ya cuman ya quick release harganya lumayan jutaan juga kalau yang bermerek itu kampasnya sudah musterit udah masuk terus kita tinggal ganti aja kita keluarin lagi keluarin yang satunya jadi keluarin itu agak diteken terus digeser gitu karena kita neken si sengnya ini loh terus while we're at it juga kalipernya kayaknya bakal gue bersihin pakai apa jangan pakai sabun atau air atau kayak cuci motor ya pakainya itu brake cleaner karena brake cleaner itu cairan khusus yang dia tuh cepet nguap terus dia nggak licin gue dulu belajar pahit dulu pas punya awal punya temi sotoy pengen nongkrong ketemu temen kampas udah abis jadi beli kampas diganti sendiri terus gue berasa kok awalnya seret ya terus gue semprot WD40 disnya bego malah jadi nggak ngerem jadi licin jadi I learn from my mistakes kalian nggak usah mengulangi kesalahan seperti gue jadi ini mau kita bersihin dulu mumpung sekalian dibongkar oke guys kalipernya sudah relatively cleaner than before jadi kita bersihin parts ini pinnya juga udah kita bersihin yang biasanya tertutup kampas saat pemakaian tips juga sebenernya tadi gue cuma pakai lap sikat gigi itu juga bisa efektif jadi yang celah-celah dalamnya itu kita bisa sikat pakai sikat gigi dan brake cleaner itu juga cuman sekali lagi gue ingetin hati-hati di daerah pistonnya ini karena piston ini tuh kalau baret bisa bocor terus piston sealnya kalau kenapa-napa juga bisa bocor jadi itu bakalan pasti mahal ini kalipernya nggak cuma Brembo atau Nissin atau whatever soalnya itu kan kayak bagian utama dari kalipernya udah pasti replacement partsnya tuh relatif mahal harganya jadi sehati-hati mungkin ngerjainnya bagian situ nah jadi dari observasi gue ya ini kan kampas Ori Brembo seingat gue kalau kampas Ori Brembo itu dia rata gitu loh guys gue lupa ada garisnya atau nggak ya seingat gue tuh nggak ada garisnya bedanya yang Brembo Center ini dia sudah ada garisnya garis ini tuh fungsinya apa? garis ini tuh fungsinya buat buangan kotoran karena kan namanya rem itu kan pasti banyak debu kotoran kalau dia stuck disini pasti berisik yang kayak cicit-cicit tuh biasanya tuh kotoran jadi butuh di brake cleaning tapi kalau ada jalur pembuangan kotoran ini dia membantu sekali terus gue liat di belakangnya juga coba kita cek ya sama yang satu lagi iya bener jadi beda cuy jadi Brembo yang gue ganti baru ini serinya itu beda sama yang bawaan dari motornya kalau yang bawaan itu ini sih sama TT2910HH itu sama ini juga cuman fontnya agak lebih gede yang ini terus yang ini tuh 07 pokoknya belakangnya itu titik 10 kalau yang ini titik 30 terus ini serinya 86 something kalau ini 0 Z25 jadi ya i don't know ini harganya pasti di atasnya juga jadi i guess performance wise is better also jadi generally kampas kayak gini tuh biasanya it can go tergantung pemakaian lu ya kalau dalam kota doang mungkin lu bisa sampai kayak 10 ribu baru harus ganti cuman ini kemarin juga gue unexpectedly fast abisnya gara-gara dipakai sentul terus karena heart breaking terus ya kan nah jadi nih tuh liat jauh lebih tebal kan dibanding yang tadi yang tadi tuh bener-bener buset ini tadi gue liat ini malah ada yang udah kekikis ininya nih tuh udah mengkilap kan jadi dia sempet ngegesek ke disk tuh ini bener-bener udah habis banget tuh dibandingin sama yang baru kita masukin lagi pasti akan lebih susah karena dia masih tebal banget oh tuh udah masuk satu yang satu lagi nih dia biasanya lebih sempit tuh kagak muat ya kan jadi kita harus jangan panik cuma kita pakein kampas yang lama aja buat ngedorong si piston itu balik fits now jadi intinya masukinnya tuh harus ngepas bentuknya soalnya dia kedorong si pin tadi itu kan alright guys sudah masuk nih udah ada rongga ini harusnya sih disknya udah muat cuman mumpung sekalian kita lagi bongkar disknya ya jadi kalo di setiap disk break itu guys dia ada tuh ada tulisannya MIN TH terus disini ada angkanya jadi MIN TH itu minimum thickness jadi itu tebal minimum yang diperbolehkan disk ini masih dipake terus ini ada tulisannya 4,5 jadi 4,5 itu 4,5 mm so kita punya Sigma digital alias digital caliper kita mau ukur disk break gua sekarang ketebalannya udah berapa keliatan gak tuh berapa 45 45 kok turun terus 45 something lah ya 453 ya jadi disk breaknya raynya itu masih sekitar 4 hampir minimum lah jadi intinya kita hampir harus ganti jadi gua menyimpulkan bahwa 1 disk at least ZX6 ya dia kuat jalan sekitar mungkin 50.000 km baru kita harus ganti jadi ini nanti I don't know I haven't decided yet antara mau ganti disk break standar lagi atau disk break galfer yang full floating atau disk break rainbow full floating will see ini heads up aja buat gua sedikit lagi harus keluar duit banyak sudah menyampai di penghujung acara kita pasangin si kalipernya kita mau pasang baut jangan lupa seperti gua bilang tadi dikasih threadlock dulu jadi ini adalah dia itu yang mengisi rongga-rongga baut ya guys jadi ini lumayan penting lah apalagi untuk baut yang perannya krusial kayak ini kan rem biar tidak terjadi anything yang tidak diinginkan oke guys jadi ini sudah basically hand tight ya cuman biar ukurannya kita nggak ngasal kita pakai si kunci torsi dulu guys jadi kunci torsi ini gua ingetin bukan bukan semacam kunci yang bikin jadi apa ya kayak ini tuh something yang super kuat bukan tapi dia itu ada ukurannya jadi biar ukurannya itu sesuai gitu guys dengan yang kita mau karena macam-macam baut macam-macam ukuran baut itu ukurannya itu berbeda-beda jadi biar nggak terlalu kenceng tapi tentunya nggak terlalu kenceng karena kalau terlalu kenceng kan dia bisa rusak bautnya nah jadi ini kita setel dulu ada beberapa unit of measurement ini ada Nm Newton meters pounds feet terus ada kilogram apa ini gua nggak familiar terus ini ada pounds per inch I guess jadi caranya kerjanya ini yang si apa torque range tech hero ini jadi kita ini kita tahap putar gini nah terus dia diputar nah gua itu butuh untuk baut ini 37 Nm so kita lihat dulu ya ini kan jadi ini angka 30 ini 40 jadi kita butuh sedikit di bawah itu nah detailnya kita bisa lihat di sini jadi ini kan 30 dia udah ngelewatin berarti ini ini sekarang 31 31 setengah terus sampai angka 5 ini berarti ngulang berarti 35 terus kita lebihin 2 berarti dia itu 37 kita pakai si kepala kunci tadi yang L L8 terus ini ada arahnya juga enaknya torque range tech hero itu dia ada arahnya jadi ada merk-merk lain yang gua pernah nemuin jadi kayak ininya harus dibalik kalau ini lebih convenient aja lebih cepet jadi kerjanya nah ini kita tinggal kita putar sampai bunyi ada klek dikit gitu berarti itu tandanya sudah nah tuh udah tek itu tandanya kita sudah nyampe ke measurement yang kita tadi set cuman biasanya orang agak dilebihin seperempat puter just to be sure satu lagi tuh dia udah tetap kita terlebihin dikit nah jadi kita gak takut of course terlalu kendor tapi lebih lagi kita gak takut terlalu kencang jadi bautnya akan lebih awet kerjanya juga lebih maksimal oke guys that's pretty much it tips dari gua dan juga cara ganti kampas kayak gimana yang baik dan benar terus I'm gonna continue in the work gua mau pasang yang sebelah satunya lagi cuman stepsnya sama persis jadi gua gak usah tunjukin kita bakal pasang yang kampas baru satu lagi di sebelah kiri motornya habis itu gua ada tips lagi sebenernya kalo kampas masih baru itu kayak gimana sih jadi kita tidak seharusnya langsung gaspol langsung rem full on gitu ada caranya cara dan tipsnya kayak gimana kita lanjut lagi di jalan kalo baru ganti kampas itu ini gua baru banget keluar komplek ya jadi motornya jangan langsung digaspol gitu karena remnya tuh belum apa ya dia tuh butuh sedikit braking in gitu kalo motor 2 kaliper mungkin agak sedikit udah lebih gigit udah ada gigitnya cuman belum maksimal gitu biasa lebih berasa lagi kalo di motor 1 kaliper apalagi setup yang aksial ya kayak butuh a bit of braking in biar dia lebih gigit jadi caranya gimana braking in tuh biasanya gua dibawa jalan ya sedeng lah gak harus sekencang ini terus remnya kita tekan aja ditekan gitu jadi kayak ngikis layer pertama kampasnya gitu nanti berasa kok tau tau dia jadi gigit gitu nah kalo kayak gitu you are most likely ready to go begitu kira-kira caranya ganti kampas jadi ya alright guys kalo begitu semoga videonya bermanfaat Home Garage episode 5 jangan lupa di like comment share dan subscribe kalo gitu as always guys I thank you for watching until next time